Intro Kepala bagian penerangan umum Kombespol Asep Adi Saputra menjelaskan mengenai keberhasilan Densus 88 anti-teror dalam penangkapan teroris dari tanggal 14 sampai 19 Oktober 2019. Densus 88 anti-teror berhasil menangkap tiga orang teroris jaringan Jamaah Ans Harut Daulah Lampung dengan inisial IU, LH dan AH. AH memegang peranan penting di JAD Lampung. Selain itu, AH juga memiliki hubungan dengan sejumlah pimpinan JAD di beberapa wilayah di Indonesia. AH juga pernah melindungi seorang terduga teroris bernama Syahrial Alamsyah alias Abu Rara. Densus telah mengamankan dua orang dengan inisial yang pertama adalah IU 43 tahun yang kedua LH 41 tahun. Mereka berdua ini, sebagaimana jaringan JAD, mereka berbaikat kepada ISIS. Kemudian, yang menjadi signifikansi ketelebatan mereka berdua ini adalah mereka telah melakukan idat atau latihan-latihan yang mempersiapkan dirinya untuk melaksanakan aksi teror bersama dengan kelompok JAD Miss Gianto yang telah ditangkap sebelumnya. Kemudian yang kedua, masih kaitan dengan pengungkapan jaringan teroris JAD yang berada di Lampung, kembali satu diamankan atas nama AH, 27 tahun. Ini juga merupakan bagian yang penting dari kelompok JAD di Lampung ini yang merupakan bagian dari jaringan teroris kelompok JAD yang berada di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga di Cambi. Dari Jakarta, Isan Rizik Tribrata TV, Salam Tribrata.